Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Kitab Masmur, pasal 62, ayat 1-3, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Masmur Daun, Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sumber batin untuk merasa aman adalah sikap mempercayakan diri kepada kasih dan pemeliharaan Tuhan. Pada masa sukar seperti sekarang ini, akibat pandemi COVID-19, kita membutuhkan rasa aman, kita membutuhkan ketenangan. Dan untuk itu, kita harus tahu bersandar dan berharap pada kasih dan pemeliharaan Tuhan. Daud sering menghadapi ancaman dan bahaya dalam hidupnya. Namun demikian, ia memiliki rasa aman, ia memiliki ketenangan yang sangat besar. Mari kita belajar dari pengakuan Daud yang ditulisnya dalam Masmurnya ini. Daud merasa aman, Daud merasa tenang dalam keadaan sukar karena ia dekat dengan Tuhan. Daud menyatakan bahwa satu-satunya sumber keamanan adalah dekat dengan Tuhan. Daud menulis, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Mengapa bisa demikian? Sebab Tuhan adalah sumber keselamatan. Tuhan adalah sumber keselamatan kekal. Di dalam Yohanes pasal 3, ayat yang ke-16 dituliskan, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengarumiakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita dari murkah hukum Allah, melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan hanya Tuhan yang menyelamatkan kita, yang akan memberikan rasa tenang di dalam kehidupan kita. Kemudian Tuhan juga sumber keselamatan bagi fisik kita, bagi tubuh jasmani kita. Dalam Masmur fasal 34, ayat 7-9 dituliskan, Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekiling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Pada masa-masa pandemi seperti sekarang ini, seringkali kesehatan kita terancam, kehidupan perekonomian kita juga terancam, ada kemungkinan kejahatan di mana-mana, tetapi Tuhan menelamatkan orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan adalah sumber pengharapan akan keselamatan kekal dan pemeliharaan dalam hidup di dunia ini. Dalam 1 Petrus fasal 1 ayat 3 sampai kelima, Rasul Petrus menuliskan, Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada saman akhir. Luar biasa, saat-saat kita menantikan keselamatan kita, Tuhan memelihara kita dalam kekuasaannya dan kemuliaannya yang besar. Dengan demikian, kita dapat merasa tenang, merasa aman sekalipun dalam keadaan sukar. Nah, siapakah yang tergolong dekat dengan Tuhan? Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang selalu menyadari bahwa Allah hadir di hidupnya. Ingat bahwa Tuhan mengharuniakan roh kudus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam 2 Korintus 1 ayat 22, Rasul Paulus menuliskan memetraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan roh kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kemudian di dalam 2 Korintus 5 ayat yang kelima, Rasul Paulus menulis, Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengharuniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Dan di dalam kisah Rasul fasal 15 ayat yang ke-8 kita membaca, Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka sebab ia mengharuniakan roh kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Orang-orang yang percaya telah menerima karunia roh kudus dan dengan demikian, kehadiran Allah nyata setiap saat dalam kehidupan kita. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang selalu berusaha membangun relasi atau membangun persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan dia akan suka membaca firman Tuhan dan merenungkan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan dia akan setia hidup di dalam doa, setia beribadah, taat pada kebenaran Allah, taat pada perintah-perintah Allah. Orang yang dekat dengan Tuhan akan melayani Tuhan dan sesama sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Sudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk terus mempercayai dia untuk keselamatan jiwa kita dan untuk pemeliharaan selama kita hidup di dunia ini. Hanya dekat dengan Tuhan saja kita tenang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.